harus sembunyi ya, karena kan kalau mau masuk itu mesti di portal dulu kalau nggak ngomong nggak dikasih masuk pak ini kalau lagi rame, saya bisa bayar porsi pak jualnya pak 200 nya apa nggak? lebih lebih, 200 lebih 300 pak ya kurang lebih lah ini buat beberapa butir basah sehari pak paling kuasa 10 kilo lah 1 pak mau undang apa basa uratnya lagi pak ya basa urat bes agak libat guys halo semua, jumpa lagi di Icap Icap bang pip hari ini masih dalam edisi Sunter daerah kulineran belajaran hari ini adalah Sunter, 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 dan Sunter kali ini kita mau nyobain sebuah tempat makan bakso gue dapet rekomendasi dari temen gue ada bakso enak dari rasunter dan kebetulan nih udah hampir seminggu lebih saya tidak menikmati kudapan-kudapan bakso ini kan udah kemarin ujan mulu tiap siang ya seru nih, ini udah agak mendeng-mendeng lagi padahal nih seru nih kalau makan bakso kayak sambal kena kuah gitu kerupok beuh bakso apa namanya? takiko takitaki takitakirumbah gue udah kepikiran banget pas namanya takiko itu kayak lama lagu gue bilang lagu apa ternyata kayak takitakirumbah temen-temen kita mau siang langsung aja kita ke dalam ini udah rame banget ya makan siang wah, makanya juga as kelapa juga ya nih bakso takiko takitaki takitakirumbah bakso daging sapi kasu wano giri halal hagi terjangkau lezar bergisi bakso telur bakso urak bakso tahu bakso halus teh air mineral kelapa muda gak cukup satu morsi dua melepas dahaga siang-siang ya ha cukup gak cukup satu porsi guys bener berarti masih dua ada setagamnya bakso takiko namanya siang pak siang pak wih mantap alhamdulillah rame saya liatnya alhamdulillah pak ya ini mulai rame cuman udah waktunya pak waktunya maksudnya? maksudnya udah mau pulang udah mau tutup kan cuman udah jam berapa ya? enggak maksudnya kan tinggal sehari lagi besok udah oh mau lebaran maksudnya ya 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 tapi gue udah mau tutup belum buka jam berapa ya pak? kalau puasanya jam 10 deh kalau hari biasa itu jam 9 sampai jam berapa tuh? puasanya sampai jam 8 apa malam kalau hari biasa? hari biasa paling ya jam 5 deh kalau lebih cepat ya lebih cepat dengan bapak siapa nih pak? bapak Sumarty bapak Sumarty ya pak pake jenengnya bakso takiko itu artinya apa pak? takiko rita rikiriko oh nama iya nama anak saya itu ohhoho rita rikiriko rita rikiriko takiko paknis mas uehehe terus berapa tahun nih pak? kalau disini udah 22 tahun deh awalnya di dagang atau ya pak? saya lebih keliling awalnya keliling saya iya terus pindah ke sini tahun berapa? ini 2004 ya, 2003 2003? 2003 ya sampai sekarang? iya udah segitu tahun tuh guys udah lama juga pak ya iya udah lama deh asli wano kirin ya pak? asli wano kirin kalau kesini bisa pakai bihun, mie kuning ya pak ya iya bisa ada berapa jenis bakso sih pak? 3 jenis ya bakso telur telur, urat, halus, yang daging dan ini sebelah itu ada es kelapa jadi kalau makan bakso nanti kalau siang anak pakai es kelapa seger tuh di GoFood udah ada pak? udah ada GoFood udah ada ya? namanya sama, Takiko juga ya? sama ini buat berapa butir basso sehari pak? paling puasa 10 kilo lah kalau hari biasa? iya kadang-kadang ya 20 kilo lah oh kalau puasa memang lebih dikit ya pak ya besoknya berapa duit pak? 16 ribu di sini berapa tuh basonya? 6 6? iya kalau lebih dari 16 ribu boleh kan pak? boleh mak asli kalau makan musti heboh pak boleh pak, bikinin mangkuk pak? iya, oke saya musti heboh mawong goreng guys mohon maaf ini agak gemuk, beli mah gak guflok siang, 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 siang iya, siang penting sehat ya pak? iya ada cabang gak di sini pak? belum, belum ada berarti cuma nyedong gak? karena itu kemarin tuh sebelum covid membuka cabang ternyata covid ya gak bisa lagi lah oke ditunda dulu ya pak ya? iya, ditunda jadi kalau kalian mau nyobain langsung dateng ke sini nanti alamat nangkap kita masukin di bagian kolom deskripsi tapi kalau di google udah ada bakso Takiko ya pak? iya betul ini berapa dipasih pak? kalau begini pak? udah samain aja deh, 16 ribu serius? iya yes mengenai ini oke pak, tau dimasih aja pak pak, tawah makan saja ya pak oke, silahkan sampai jumpa lagi pak, kita kembali guys nah ini kuahnya nih, wuhh mantep banget ini udah kena kuning telur, bakso urat dapet tetelan, gue minta tetelan kalau ada tetelannya kalian bisa mentahin udah gratis guys sama bakso alusnya emas, belum kita mulai makan, kita adegan dulu ya amin kita dulu cobain kuahnya tanpa pakai apa-apa nih serput serput bos wah gila, kayaknya kaya gini banget wow gue mau coba bakso alusnya dulu nih hmm hmm enak hmm dia apa ya, dipunya konsentrasi rasa dagingnya tuh berasa ya bukan spikal bakso yang kebanyakan tepung hmm hmm, nih yang urat disini mereka cuma ada uratnya kecil ya bukan yang gede, jadi kalau yang gede cuma bakso kelar doang wah kayaknya ini uratnya kecil sih kalau urat yang gede enak banget gerenyel-gerenyel gari tapi gak keras wah nilai dulu pasti nonton di rumah, kayak hujan-hujan makanya pak mau nonton apa basso uratnya lagi pak ya basso urat basso uratnya pak, minta empat yang kecil aja empat ya lah kenapa yang lebih gede ya gini-gini tadi gak segede gini yang basso uratnya tuh mantep ya walaupun jadi gak gede-gede banget tapi gerenyel-gerenyel tuh wah badu ini lagi jam makan siang guys rame banget ini kalau kesini kok jam makan siang kadang-kadang emang lebih lebih ribetnya masih berambutan bangku basso uratnya kenapa yang lebih gede ya kayaknya kecil ya makan 2 lama kalau dimasak ya iya jadi lebih ngembang ya takis takis bos ah kalau disini menurut gue yang masih dicobain basso uratnya kata lalu kayak ayo oke sih, jadi lokasinya kalau boleh jujur harus sembunyi ya, karena kan kalau mau masuk itu mesti di portal dulu ya lo masih ngomong, makan bakso mas baru boleh masuk, kalau nggak ngomong nggak dikasih masuk ya pasti bakso rata enak banget, ini kurang kerupuk aja nih sebenernya nih happy gua, tempatnya sederhana, nggak mewah pinggir jalan, makanya masuk komplek, kayak maga masuk komplek gitu tapi rasa bakso uratnya enak banget, yang gua sayangnya sama gue boleh kritik adalah, misalnya ada bakso urat yang gedenya lebih enak, karena ini yang gede cuma bakso telur, sedangkan gua lebih suka yang bakso urat, tuh best aku sama-sama mau ngentok bakso uratnya, mau kuin-kuin pang, 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 pang merah dua ayah sedikit aja the best buat gua pribadi, harganya terjangkau, enak, dan gua juga ramah cuman menurut gua kalo kesini, wajib cobainya sekali lagi bakso urat bakso urat, kedua bakso telurnya the best plus minat telan, agak banyak terus kasih sambel, kecap, telupin kerupuk tuh buat nilai, buat bang pin, buat gua pribadi si mie, bukan mie ayam, bakso takiko takit takit ini gua kasih nilai, buat bakso takiko, lapas setengah deh 10 gua suka bakso uratnya, the best bumbu juga enak, basonya garing gak begitu lembek dagingnya juga berasa cobain kesini, rekomendasi bakso enak dari bang pin, buat temen-temen yang tinggal di daerah sunter closingannya, pake es kelapa atep bro lokote, lokote, lokote guys udah kenyang guys abis yung nih mau ngapain nih bayar dong iyalah, bisa gak bayar kolik sekarang kita bayarin, mesti ngantuin lagi mau bayarin iya, monyet jenis bekantang kili kebun tinatang surah besok gua kayak orang perik deh lama-lama enggak wuh, rame, makin rame bro soh kita jualan bakso lah kan masih full udah rame, ini rame, bakso nya pak, pintun pak tadi nambil bakso ya, 4 ya berapa? 30 ya 30 ya, 32 bagus gimana ya pak, ini kalau lagi rame, saya bisa bayar porsi pak jual, pak 200 nyampe gak? lebih lebih, 200 lebih 300 pak ya kurang lebih lah di atas 200, di buat 300 lah pak ya kita ada 2 setengahan sorry kalau gilang, mesti sampai 250 porsi hebat gila pak, bukaca bagi pak, saya temenin pak iya temennya nanti saya cari tempatnya deh pak biar kebahagiaan ini yang jualan bakso rame nya ada berapa? 32 ya pak ya 30 pak 30 pak oh tuh oh bisa pake toge ya pak ya ada toge tergantung seleranya tergantung seleranya ya pak tergantung seleranya berapa kan 32? saya kasih 50 kembali pak, makasih oh iya makasih, sama-sama deh bener ya, makasih ya semoga makin berkah alhamdulillah deh nanti di video nya jadi 300-500 mangkok oh iya, makasih deh ya pak, makasih pak, jangan pulang lupa ya oh iya makasih ya, yuk yuk, apa-apa ketemu lagi kencangan sekali temen-temen, terima kasih yang udah nonton video sampai selesai komen dong di bawah tempat makamannya lagi yang unik, asik, enak dari semua nya yang masih gue datangin karena sejaman bisa upload video gue selalu berhasil membaca komen kalian klik tombol like gunakan komen-komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hatan pastikan ketemu datang cobain jadi berkah buat bapaknya penonton gue lah penonton yang hebat yang loyal yang waktu video ini mesti nonton dan datang cobain baso takiko takitaki takitaki lomba kris bro, makin kris, makin kris udah, sampai ketemu di video makasihnya jangan lupa buat stay positive stay awesome terima kasih